Sosok Konirahakundini Bakri menjadi sorotan setelah terlibat perseturuan panas dengan Ketua TKN Prabowo-Kibran, Prosan Proslani. Perseturuan itu berawal saat Konirahakundini mengungkap bahwa Prabowo hanya akan menjabat selama 3 tahun kemudian diteruskan oleh Kibran. Prosan kemudian membantah pernyataan itu dan menyebut Konirahakundi menginginkan jabatan Wamenhan atau Wamenlu di kubu Prabowo-Kibran. Namun pernyataan Prosan dibantah oleh Konirahakundini. Menurut Konirahakundi, justru Rosanlah yang memberikan tawaran jabatan Wamenhan terhadap dirinya. Adapun Konirahakundi Bakri sendiri merupakan akademisi yang lahir pada 3 November 1964. Ia dikenal sebagai pengamat militer, akademisi hingga pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan. Konirahakundi tercatat pernah ikut dalam proses perumusan kebijakan di DPR Komisi I dan DPRD, Gemenkopol Hukam dan Kementerian Pertahanan. Ia juga pernah ikut dalam proses perumusan kebijakan di Kambli, Wantanas, Lemhanas, Pantipres, dan Badan Intelijen Negara. Konirahakundi juga kerap menyampaikan paparan pemikirannya di pentas pertemuan internasional seperti National Defense University Washington. Putri Bakri Arpi itu juga merupakan Dewan Pengawas Industri Pertahanan Swasta Nasional. Konirahakundi sendiri tercatat pernah mundur dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Keputusan mengundurkan diri itu diambil lantaran dirinya menganggap Nasdem tidak sesuai dengan ideologisnya. Jadi bukan cuma diomongi ke saya oleh Pak Ambassar Rosan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura. Jadi kalau abis ini mau tanya sama Pak Hasto, saya diberi infek silahkan. Tentang bacaan utama cerita Pak Paragawa akan dua tahun. Ini kan jadi rame kan? Ketika terpilih, gini aja komentar saya. Saya memahami kalau pada panik. Tapi saya mendapatkan perkuatan informasi itu, jadi bukan cuma diomongi ke saya oleh Pak Ambassar Rosan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura. Jadi kalau abis ini mau tanya sama Pak Hasto, saya diberi infek silahkan. Ternyata, bukan saja Pak Rosan nyatakan pernah kepada saya, even Pak Prabowo di Singapura, para pengusaha menyatakan hal yang sama, yang beda tahunnya. Pak Rosan bilang ke saya hanya dua tahun. Kalau Pak Prabowo bilangnya di atas bangun, hanya tiga tahun. Mau dua tahun, mau tiga tahun, menurut saya ini yang tidak boleh terjadi. Oke? Ini udah bersusah, saya sabar ya. Apapun yang dilakukan, saya percaya eksilensi Rosan ini menerhadapi tantangan kampanye yang beliau pimpin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.